Dan hari ini satu lagi bakal calon gubernur Jawa Timur merapat ke Demokrat Korespondensi CNN Indonesia Eka Rima di Surabaya, Jawa Timur. Selamat siang Eka, siapa calon baru yang dipastikan akan mendaftar ke DPD Demokrat Jawa Timur hari ini? Ya Ratu selamat siang, hari ini ada lagi calon gubernur Jawa Timur yang sudah mulai melakukan pendaftaran melalui Demokrat. Jika sebelumnya kita sudah tahu ada Sefullah Yusuf, kemudian ada Nur Hayati Asegaf, dan juga ada Nur Yadno, maka hari ini adalah Lanyalah Mataliti. Ini menjadi sesuatu yang cukup membooming di Jawa Timur sendiri karena kita tahu sendiri sosok Lanyalah Mataliti ini sudah cukup dikenal di Jawa Timur. Sebenarnya apa yang melatar belakang Lanyalah Mataliti untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jawa Timur dan juga siapa nanti sepertinya yang akan digandeng oleh Lanyalah Mataliti melalui Demokrat ini sebagai wakil calon gubernur nantinya? Bersama saya sudah ada Lanyalah Mataliti di sini, selamat siang Pak Nyala. Selamat siang. Ini saya penasaran juga nih Pak, apa yang melatar belakang Pak Nyala sebenarnya untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur? Loh kenapa penasaran? Saya rasa tidak perlu penasaran, yang pasti saya niat maju ini karena memang saya ingin membangun Jawa Timur, membuat masyarakat Jawa Timur sejahtera berkeadilan sosial. Saya juga sempat mendengar bahwa Bapak sebenarnya juga akan menampangi Gusipul sebelumnya. Kenapa kemudian merubah strategi akhirnya mencalonkan diri secara pribadi melalui Demokrat? Apakah ada mungkin juga partai lain yang nantinya juga akan mendaftar untuk Pak Nyala? Saya pasti juga sudah ke Gerindra, dan sekarang karena memang Gerindra itu juga masih kurang kursinya, masih 13, saya juga ke Demokrat supaya bisa kelop. Jadi saya harapkan ya Gerindra, Demokrat ini dan PAN dan PKC bisa bersatu. Partai tengah ini bisa bersatu. Saya yakin kita bisa kalahkan partai-partai yang sudah kelas di atas itu. Baik Pak Nyala, ini cukup banyak sekali diperbincangkan di Jawa Timur. Kita melihat ada Gusipul yang sudah cukup lama dikenal oleh masyarakat, kita juga tidak meragukan Pak Nyala sendiri. Ada berbagai perbincangan yang mengatakan bahwa sejumlah calon lainnya justru nanti akan menjadi calon boneka. Bagaimana Pak Nyala menanggapi? Bukan sejumlah yang lain ya, termasuk saya pun juga dianggap calon boneka dong. Iya kan? Saya juga sudah keliling ke grassroots di bawah. Mereka yang ditanya pertama kali adalah, Pak Nyala, apa betul Pak Nyala ini jadi calon bonekannya Gusipul? Apa betul selama ini Pak Nyala keliling-keliling ini dibiaya oleh Gusipul? Enggak benar saya bilang itu. Itu bohong semua itu. Jadi gak mungkin kalau saya sudah menyatakan maju, terus saya mau jadi mainannya orang. Mohon maaf. Siapakah nanti sekiranya wakil gubernur yang akan diminta untuk mendampingi Pak Nyala? Saya mendengar sepertinya ada nama Emil Dada yang dimuncul di sini. Ya, saya memang melihat ada sosok muda, anak muda yang cocok. Itu adalah Mas Anas dan Emil Dada. Jadi saya juga tertarik. Kedua ini saya tertarik. Tapi semua kan terserah partai, saya ini juga hanya pengikut saja. Tapi siapapun pasangan saya, saya yakin bahwa saya insya Allah nanti yang akan menggantikan Pak Dekarwo. Pak Nyala, selamat kembali melanjutkan perspendakaran. Dari itu sudah kita ketahui, pastinya Jawa Timur sudah memilih... ...jika ditangkapnya di Juni 2018 mendatang. Dan seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya Gus Ipul juga yang mendampingi PKB atau mewakili PKB untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jawa Timur juga didukung oleh PDI Perjuangan. Masih ada satu calon wakil gubernur yang sudah mendaftarkan diri sebagai wakil gubernur Jawa Timur di melalui PDI Perjuangan, yakni Kusnandi dari Ketua DPD-PDI Perjuangan. Dan belum ada calon wakil yang lain, namun berbagai informasi atau berbagai bola juga sudah digelindingkan oleh sejumlah partai termasuk Kofifah Indar Parawansah yang diketahui memiliki elektabilitas nomor tiga setelah Gus Ipul dan juga setelah Trinisme hari ini. Kemudian ada juga Abdullah Aswar Anas yang juga memiliki elektabilitas cukup tinggi di Jawa Timur menurut survei dari Pol Tracking yang memberikan hasil surveinya pada hari ini menyatakan sejumlah calon itu juga nanti akan mencalonkan diri di Pilkada Jawa Timur. Nah, jika kita melihat dari sejumlah peta politik yang ada di Jawa Timur ini, cukup menarik sekali karena sejumlah calon-calon wakil gubernur ini nantinya mereka akan terlihat menggandeng sejumlah calon-calon atau wakil-wakil muda yang berada di Jawa Timur termasuk salah satunya adalah Emil Dardak dan juga Abdullah Aswar Anas dan juga sejumlah calon perempuan lainnya yaitu Nur Hayati Asgaf ini yang tidak cukup banyak dikenal di Jawa Timur tetapi mendaftarkan diri bahkan namanya juga tidak ada dalam daftar survei Pol Tracking tapi mendaftarkan diri ini juga banyak memunculkan spekulasi calon-calon boneka yang berada di Jawa Timur karena seperti yang kita ketahui jika PDI Perjuangan sudah menggandeng PKB ini suaranya cukup dikuasai oleh PDI Perjuangan dan juga PKB di Jawa Timur sehingga partai-partai yang lain harus membentuk koalisi untuk bisa menandingi dari suara PKB dan juga PDI Perjuangan ini untuk bisa memunculkan calon lainnya selain Saifullah Yusuf dan juga selain Kofifa Indar Parawansah yang diinformasikan juga akan mendaftarkan diri melalui sejumlah partai yang saat ini sedang diperbincangkan oleh tim dari Kofifa Indar Parawansah sendiri Baik, terima kasih Eka Rima, Korrespondensi NN Indonesia atas laporan Anda